Jadi lembut kepada orang lain tapi kasar kepada keluarga sendiri. Itu bukan sesuatu yang tidak lazim ya. Itu banyak sekali terjadi. Dan sebab paling sederhananya adalah bahwa kita itu menganggap anggota keluarga itu selalu ada. Anggota keluarga selalu ada. Mau dikasari, mau ditinggal, mau diapa-apakan, masih ada. Gitu, terutama kalau orang sudah merasa ya kan dia sudah terlanjur terikat kepadaku. Maka ya yuk mengertilah kalau sikapku gak begitu baik misalnya. Nah dia menganggap orang lain belum tentu ada. Kesempatan itu belum tentu ada, bisnis itu belum tentu ada. Nah kenapa orang itu nanti menjadi bermasalah dalam kehidupannya? Bukan keluarganya, karena keluarga itu sudah diurus oleh Tuhan. Jadi kalau kepala keluarga menelantarkan sebuah keluarga, tugas mengepalai keluarga itu diambil alih oleh Tuhan beserta seluruh perangkat kasih sayangnya. Tapi orang yang menelantarkan keluarga ini akan disarikan kesalahannya. Orang yang menyepilikan keluarga, lalu berlaku kasar, lalu lemah lembut kepada orang yang diharapkan yang memberinya uang, kesempatan, dan kedudukan itu. Inti sari dari penghabian keluarganya adalah berharap kepada selain Tuhan. Berharap kepada selain Tuhan. Itu dosa yang besar sekali. Tuhan akan melihat tuh, jadi kalau begitu karena kamu berharap ke cuan di sana, untung di sana, kesempatan di situ, kemudian dukungan politik supaya kamu menjabat ke sana, lalu kamu mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga. Pada berkeluarga itu adalah kemuliaan yang dihadiahkan oleh Tuhan. Kita berdoa supaya kita berkeluarga. Dan kalau sudah diberi, tolong diingat ya, bahwa wanita yang terikat kepada Anda itu tidak terikat sendirian. Terikat juga rencana kebesaran masa depan dari anaknya, dari cucunya, dari great-great-great-grandchildrennya. Jadi tidak ada wanita sederhana dalam kehidupan seorang laki-laki. Karena setelahnya, di bawahnya, keturunannya itu membawa bakat-bakat kehidupan yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, kenapa kok dia merasa santai mengabekan keluarga, kasar kepada keluarga selama dia lembut kepada orang lain? Satu, belum diberikan pelajaran dengan terbukanya aib. Akan dibukakan kepalsuannya. Tetapi kalau tidak, memang akan ada orang-orang yang salah yang ditangguhkan peringatannya. Dan saya katakan peringatan, bukan hukuman. Karena selama kita masih meminta maaf, bisa meminta maaf kepada Tuhan, maka tidak ada yang menjadi hukuman final. Itu semuanya adalah peringatan untuk memperbaiki diri. Jadi, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang sekarang sedang merasa lebih mudah lembut kepada orang di luar keluarga, lalu kasar dan seenaknya ke dalam, tolong diingat bahwa peran doa dari istri, dari anak-anak, dari mertua, dari orang tua, itu jauh lebih besar daripada doa kita sendiri. Berterima kasihlah kepada keluarga, lalu perhatikan apa yang terjadi. Itu.